Apakah jika kita memuja atau menghormati leluhur, nantinya setelah kita meninggal hanya sampai ke alam leluhur? Om Suha Siastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Menghormati leluhur bukan berarti menyembah leluhur Menghormati leluhur bisa dimaknai memahami tentang sejarah Kita perlu merenungkan sebuah logika sederhana Kita bisa berada di dunia ini karena orang tua kita dapat hidup minimal sampai melahirkan kita Begitu juga orang tua kita pun eksis karena orang tua mereka minimal hidup sampai melahirkan mereka Semua leluhur kita adalah manusia yang dapat berjuang hidup sampai menghasilkan keturunan Sebelum menghasilkan keturunan, semua leluhur tidak akan meninggal Baik itu meninggal di dalam medan perang, kecebur jurang, atau karena penyakit Kita bisa hidup karena kita mewarisi gen unggul mereka Gen unggul yang bisa mengatasi tantangan semasa hidup Banyak orang yang bertanya-tanya Mengapa roh leluhur yang telah meninggal dan diupacarai dan telah disucikan Masih saja dipuja oleh keturunannya Kemudian apakah roh leluhur yang dipuja ini Membuat roh tersebut menjadi terikat dengan dunia dan tidak bebas ke alam Tuhan Memuja berasal dari kata puja yang artinya mengagungkan Begitu juga arti puja Kemudian akan menjadi kata pujian Jadi memuja adalah aktivitas mengagungkan atau memuji akan keberadaan Tuhan Semua mantra-mantra yang dilanturkan kepada Tuhan akan terdiri dari tiga bagian yaitu Pertama pujian Yang kedua permohonan Dan yang ketiga permohonan maaf Sehingga apabila umat ini memuja roh leluhur Tujuannya sama seperti yang umat lain lakukan Dalam pengunjaan setiap hari kehadapan Tuhan Yaitu adalah memuji untuk keadaan beliau serta mengagungkan beliau Agar beliau para leluhur dapat dekat dengan keberadaan Tuhan Karena tujuan kita tiada lain adalah agar leluhur kita bisa bersatu dengan Tuhan Dan itu pun merupakan harapan pada ucapan Karena leluhur selalu didoakan untuk kesuciannya Termasuk upacara yang dilakukan untuk menunjukkan rohnya ketika meninggalkan dunia Sedangkan sebaliknya Apabila leluhur sudah disucikan dengan upacara ngaskara saat ngaben dan saat nyekah Lalu dipanggil dengan media yang di Bali sudah tak asing lagi dengan tradisi maturun Atau matakon Dengan tradisi ini biasanya bertanya kepada orang pintar atau dibalian Justru hal inilah yang mengambat perjalanan roh leluhur untuk mencapai Tuhan Karena jika diibaratkan seseorang yang menuju ke Gilimanuk dari Singaraja Sesudah sampainya digerogak kemudian dipaksa dipanggil untuk pulang Hanya karena ketinggalan sandal yang tidak terlalu berguna Sebab jika gara-gara hal ini saja harus balik mengambilnya Maka dengan baliknya dari gerogak ke Singaraja Pastinya akan mengambat tujuan perjalanan ke Gilimanuk Bahkan bisa-bisa yang tadinya tujuan ke Gilimanuk batal karena kelelahan Begitu pula roh yang disucikan patut dipuja layaknya Tuhan yang mahasuci yang selalu kita puja Sedangkan roh leluhur yang telah disucikan perlu disemangati dengan doa-doa dan pujaan agar cepat bisa bersatu dengan Tuhan Cepat lambatnya roh leluhur kembali bersatu dengan Tuhan juga tergantung karma Subah karma dan asubah karma dari leluhur itu sendiri semasa hidupnya di dunia ini Sehingga tujuan doa adalah untuk memudahkan jalan leluhur menyatu dengan sang pencipta Dan apakah kita memuji dan mendoakan leluhur maka setelah kita meninggal hanya akan sampai kalan leluhur? Menghormati leluhur adalah hal yang pantas dilakukan oleh mereka yang sadar akan siapa dirinya Dari mana selusulnya dan apakah tujuan kita dilahirkan? Oleh sebab itulah kita sudah sepantasnya berhutang budi dan berterima kasih kepada leluhur Karena berkat beliau kita dipilih menjadi pewaris garis keturunannya dan melanjutkan perjalanan menjalani swadharma di dunia ini Maka ketika sering mendoakan leluhur semakin cepat beliau bersatu dengan Tuhan Maka pada saatnya kita meninggal nantinya beliaulah para leluhur yang akan membantu perjalanan kita untuk menuju ke alam Tuhan Selain itu doa-doa yang sering kita panjatkan niscaya akan lebih mudah sampai ke alam nirwana Karena para leluhur juga membantu menyampaikan isi dari doa-doa yang kita ucapkan